Intro Menyesalkan beberapa minggu lagi pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, para baca pres dan baca wapres sudah mengurus surat keterangan catatan kepolisian. Namun kini isu berumbus menyebutkan jika ada calon presiden yang membuat dua SKCK sekaligus. Kabar ini dikatakan bakar komunikasi politik Effendi Ghazali dalam sebuah video dan sudah beredar di media Twitter. Dilansir dari akun Twitter at RD underscore Riau 5 yang mengunggah video pernyataan tersebut, Effendi Ghazali menyebut jika ada seorang calon presiden yang membuat dua SKCK, yakni sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Ia lalu kembali melontarkan kalimat bernada tanya apa jadinya jika hal tersebut benar terjadi. Dan jika hal itu benar terjadi, skenario dua pasangan calon saja yang bertarung di Pilpres 2024 kemungkinan akan menjadi nyata. Namun kebenaran kabar ini belum bisa dikatakan valid. Saat ini diketahui ada tiga calon presiden yang menyatakan maju dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaymin Eskandar, Prabowo Subianto dari Gerindra, dan calon presiden Ganjar Pradowo dari PDIP. Sejak awal Prabowo dan Ganjar sudah dicodoh-codohkan oleh presiden Jokowi untuk berpasangan. Meski tidak secara langsung, dari beberapa kesempatan dan gestur yang diperlihatkan Jokowi, presiden yang sebentar lagi selesai masa jabatannya itu sangat mendorong keduanya bisa berpasangan. Bahkan terbaru Ketua DPP PDIP Porma Rani pun mulai terbuka membicarakan kemungkinan tersebut. Ia sampai mengatakan akan melihat dinamika politik sebulan ke depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!